Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita Dan terus akan berbuat baik di hari-hari ke depan di hidup kita Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak di surga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh bangun Diberi nafas hidup dan diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru ini Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu berlimpah di hidup kami Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu dibekali dengan firmanmu Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke 7 Tertulis demikian Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas Yang seorang karunia ini yang lain karunia itu Sudara yang dikasih Tuhan setiap orang punya karunianya masing-masing dari Tuhan Dan alangkah indahnya bila kita hidup dengan karunia kita sendiri Tanpa memaksakan karunia orang lain untuk kita hidupi 1 Korintus 7 ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Dimana ia membahas mengenai pernikahan, kehidupan lajang dan fokus hidup di dalam Kristus Adalah penting bagi kita untuk menghormati keadaan kita masing-masing Bagi yang sudah menikah harus saling mengasihi dan melayani satu sama lain dalam pernikahan Bagi yang belum menikah Paulus mengingatkan bahwa kehidupan lajang bisa menjadi kesempatan untuk lebih fokus dalam melayani Tuhan Di ayat yang ketujuh Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda dari Tuhan Itu sebabnya kita perlu mengerti dan mengenali panggilan pribadi kita dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan Ayat ini tidak memaksa kita untuk menjadi sama seperti Rasul Paulus yang hidup melajang Tapi inti yang dimaksudkan adalah bahwa baik menikah atau tidak menikah Kita hendaknya senantiasa melayani Tuhan dengan karunia kita masing-masing Meskipun memang dari beberapa aspek kehidupan melajang bisa membuat kita dapat melayani Tuhan tanpa halangan Dibandingkan bila menikah karena perhatian yang tidak akan terbagi-bagi Tapi sudah ada satu syarat hidup melajang yang perlu kita ketahui Yaitu bahwa itu terjadi atas karunia Tuhan Dan orang yang melajang harus dapat menguasai hawa nafsunya agar tetap kudus di hadapan Tuhan Dan tidak jatuh dalam dosa percabulan dan perzinahan Jangan sampai terjadi seperti oknum-oknum yang sudah berkomitmen hidup melajang bagi Tuhan Tapi malah terjatuh dalam berbagai dosa percabulan Komitmen mereka dalam melajang tidak dilandasi dengan sungguh pada kecintaan akan Tuhan Bagi mereka yang menikah, ayat-ayat dalam pasal ini menekankan pentingnya komitmen dan kesetiaan dalam pernikahan Suami dan istri adalah satu tubuh dan harus saling melengkapi serta mendukung satu sama lain untuk bersama melayani Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita, saudara dan saya diberikan karunia yang berbeda-beda Tidak ada karunia yang lebih baik ataupun lebih rendah dari yang lain Masing-masing karunia itu memiliki nilai dan tujuannya sendiri dalam membangun tubuh Kristus dan dalam kita melayani Tuhan Karunia yang berbeda mencerminkan kekayaan dan kreativitas Allah Kita semua memiliki peran yang berbeda dalam pelayanannya Dan semua karunia itu saling melengkapi untuk memenuhi rencana Tuhan Mari kita bersyukur saudara dan menghargai karunia yang kita terima Jangan merasa lebih unggul atau lebih baik dari orang lain Juga jangan merasa lebih rendah, merasa tidak percaya diri dari orang lain Akui keragaman karunia yang ada pada diri kita dan pada tiap-tiap orang Dan bekerjalah bersama sebagai satu tubuh dalam Kristus bagi kemuliaan Tuhan Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing dan memberikan karunia yang sesuai dengan kapasitas kita Mari pakai hidup yang Tuhan berikan dan pakailah karunia yang Tuhan berikan kepada kita Dalam keadaan apapun kita saat ini, layani Tuhan dengan penuh sukacita Mari kita berdoa Bapak Sergawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Yang mengajar dan memberikan kami pengertian Tentang karunia-karunia yang Tuhan sediakan Kami sedari bahwa setiap kami punya karunia yang berbeda-beda Dan Tuhan menetapkan kami semua untuk melayanimu Kerinduan-Mu agar kami fokus melayani dan memuliakan Tuhan Dalam keadaan kami masing-masing Baik saat ini kami yang menikah ataupun yang belum menikah Ataupun yang tidak akan menikah Dalam keadaan itu kami mau senantiasa fokus melayani Tuhan Kuatkan hati setiap kami Dan teguhkan iman kami Tuhan Sehingga kami hidup kudus dan benar dihadapan-Mu Kuatkan kami untuk menghadapi berbagai godaan Dan tantangan yang ada Sehingga kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran-Mu Dan tidak terjatuh ke dalam berbagai dosa Dan pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan Roh kudus tolong kami dan pimpin kami selalu Terima kasih Tuhan Berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu Untuk mengambil keputusan yang baik Dan berkenan kepada Tuhan Pakailah hidup kami Tuhan Untuk menjadi saluran berkat Bagi orang-orang di sekitar kami Ada damai sejahtera sukacita Yang memenuhi kami senantiasa Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan Agar kuasa Tuhan bekerja Dalam kehidupan setiap kami Menjamah menyembuhkan Memberikan pemulihan, kelepasan Dan kuasa mujizat Tuhan Dinyatakan dalam hidup kami Kami percaya ada kemenangan Ada pertolongan, ada jawaban Tuhan Yang kami terima saat ini Kami serahkan segala sesuatunya Kedalam tangan kasih-Mu Kami percaya Tuhan Akan selalu menolong kami Menuntun kami masuk dalam rencanamu yang baik Indah dan sempurna Terima kasih Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sedara semua Dan roh kudus akan menolong sedara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sedara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya